Pemirsa polisi berjanji akan usut tuntas kasus penembakan terhadap pengusaha ekspedisi dan menyeret pelakunya ke pengadilan. Polisi juga meminta keluarga korban untuk berbagi informasi terkait kasus tersebut. Saat menyampaikan ucapan Dukacita dan simpati kepada keluarga korban Tri Sugianto di rumah Duka Grand Haven, Pluit, Jakarta Utara, Kapolres, Jakarta Utara, Kompas Budi Herdi Susianto berjanji akan mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan pengusaha ekspedisi tersebut. Sementara itu polisi juga meminta keluarga korban untuk kooperatif dengan memberikan informasi yang terkait dengan kasus penembakan terhadap Sugianto. Hingga saat ini Pemirsa polisi telah memeriksa 13 orang saksi terkait tewasnya Sugianto. Sementara itu Pemirsa Polres Metro Jakarta Utara merilis sketsa wajah dua terduga penembak pengusaha ekspedisi di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Kamis lalu. Sketsa kedua terduga pelaku didapat dari keterangan para saksi dan hasil rekaman kamera pengawas. Kasus penembakan di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, yang mengakibatkan seorang pengusaha ekspedisi pelayaran bernama Sugianto meninggal, mulai menemukan petunjuk. Dari pemeriksaan sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, polisi membuat sketsa wajah terduga pelaku. Sketsa pria bermasker dan bertopi merupakan eksekutor penembakan. Sementara pelaku lainnya tanpa masker merupakan pembantu eksekutor samengarikan diri dengan sepeda motor. Dari keterangan-keterangan yang sudah kami kumpulkan, baik itu keterangan para saksi maupun keterangan yang dipadukan dari scientific crime investigation melalui rekaman CCTV maupun alat bukti lainnya, kami hari ini mencocokkan adanya ciri-ciri dari pelaku yang diduga melakukan penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut. Ada pun ciri-ciri pelaku, yang pertama adalah eksekutor, itu seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 35 tahun, kulit sawo matang, berperawakan agak kurus dan tinggi sekitar 160 cm. Pada saat kejadian yang bersangkutan menggunakan topi dan menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah pelaku yang membantu atau menunggu eksekutor yang menggunakan sepeda motor warna hitam, ya ini seorang laki-laki juga, usia kurang lebih 45 tahun, kulitnya hitam, perawakan agak gemuk, tinggi kurang lebih 170 cm dan rambut ikal. Polisi meminta bantuan masyarakat yang melihat orang dengan ciri-ciri seperti dalam sketsa, untuk menghubungi polisi di nomor 0811-856-9696. Guna mendalami motif penembakan, polisi sejauh ini sudah memeriksa 13 saksi, termasuk rekan kerja, satam komplek, tetangga, dan pihak keluarga. Sebelumnya Sugianto, seorang pengusaha pelayaran, ditemukan tewas di teras salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square, Jakarta Utara. Polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum mengeksekusi. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Cesat korban ditemukan di teras salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square, Jakarta, Kamisia. Korban diketahui bernama Sugianto, 51 tahun, seorang pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, diketahui penembakan datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tidak jauh, korban biasa berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal yang langsung menembak korban sebanyak lima kali. Korban tewas di tempat dan pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Dari keterangan saksi-saksi, polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum eksekusi. Jenasa Sugianto saat ini masih disemayamkan di rumah duka Grand Haven Pulit Penjaringan Jakarta Utara. Sugianto cukup dikenal di kalangan usahanya. Seorang teman dekat korban mengaku terkejut mendengar kabar bahwa Sugianto tewas ditembak orang tak dikenal pada kamis yang lalu. Sugianto dengar sebagai pribadi yang baik dan sehari-harinya sangat ramah, bahkan tak pernah ada masalah dengan orang lain. Para kerabat berharap polisi bisa segera mengungkap kasus penembakan ini. Jenasa Sugianto rocana akan dimakamkan pada hari Minggu di Kerawang, Jawa Barat. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Polisi menahan 186 pemuda, 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka provokator. Para pemuda ini ditangkap di atas jembatan penyeberangan orang depan gedung DPR-MPR saat demonstrasi RUU Omnibus Law yang bertepatan dengan pidato kenegaran Presiden. Berdasarkan keterangan polisi, 8 dari hampir 100 pemuda yang ditahan ini bukanlah demonstran, melainkan provokator. Kehadiran mereka di tengah demonstran memang sengaja untuk memancing kericuhan. Polisi mencita sejumlah barang bukti yaitu botol, ketapel, bom molotov, batu, hingga bendera anarko. Meski petugas menemukan atribut kelompok anarko-sindikalisme, polisi belum dapat memastikan apakah 8 orang ini anggota kelompok anarko. Polisi masih menyelidiki terkait motif provokator dan siapa yang mendalangi aksi provokasi. Ada sekitar 186 orang yang pertama awalnya kita amankan pada saat kita melakukan razia. Kita lakukan razia itu ada sekitar 186 orang yang memang ada indikasi pada saat itu akan membuat satu kerusuhan. Tetapi setelah kita lakukan pendalaman, sebagian besar sudah kita pulangkan, ini tinggal ada 7 orang sampai dengan hari ini masih pun kita lakukan pendalaman. Yang indikasi memang dari ketujuh orang ini, 5 orang masuk dalam kelompok anarko. 5 orang masuk dalam kelompok anarko dan juga ada 2 yang masih kita lakukan pendalaman, seorang wanita. Yang hampir rata-rata kita temukan padanya beberapa barang-barang bukti yang berhasil kita amankan pada saat kita lakukan razia. Termasuk di dalamnya ada teman menyatakan bahwa media menyampaikan apakah memang ada yang membawa bom Molotov. Memang ada perencanaan pada saat itu, tetapi belum diramu dalam botol Molotov, yang adalah botol yang memang diisi dengan sapu tangan. Sebelumnya polisi menangkap lebih dari 100 pemuda yang diduga akan memancing kericuhan dalam demonstrasi menolak RUU Omnibus Law pada hari Jumat lalu. Sekelompok pemuda berpakaian hitam ini diduga kelompok anarko yang sengaja memancing kericuhan di tengah aksi demonstrasi saat Presiden Joko Widodo tengah menggelar pidato kedegaraan di dalam gedung DPR-MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, ngaporkan. Pemirsa nasib apes dialami seorang penadah barang curian di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bermaksud menghindari petugas, pelaku malah jatuh di depan polisi karena plafon rumah tempat ia bersembunyi jebol. Inilah detik-detik saat Tim Naga Polres Pangkal Pinang menangkap Hendri alias Ahen, penadah mas curian, bernilai puluhan juta rupiah di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ahen tertangkap saat pelakuan rumah tempat ia bersembunyi jebol. Pelakuannya bisa pasrah ditangkap, sementara keluarga pelaku harus menanggung malu, karena sebelumnya berbohong kepada polisi dengan mengatakan tak mengetahui keberadaan pelaku. Sebelumnya polisi telah terlebih dulu meringkus Dion di tempat tinggalnya. Pria 35 tahun ini merupakan rekan Ahen dan berperan sebagai pencuri barang berharga di sejumlah rumah warga di Pangkal Pinang. Tak tanggung-tanggung, dari sejumlah lokasi ini pelaku berhasil meraup uang ratusan juta rupiah. Kami sangat kesulitan tadi untuk menangkap Ahen karena dilindungi keluarganya. Pada saat kami menangkapi rumahnya, keluarganya mengatakan bahwa Ahen tidak ada. Tapi setelah kami geledah rumah tersebut dan ternyata Ahen bersembunyi di atap. Akibat perbuatannya, Ahen terancam hukuman 4 tahun penjara karena melanggar pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan, sementara Dion dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, Haryanto, INews melaporkan. Akibat cinta terlarang, seorang mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat, membunuh kekasihnya. Telaku menjadi gelap mata setelah mengetahui kekasihnya hamil. Misri pembunuhan mahasiswa S2 di Mataram, Nusa Tenggara Barat akhirnya tekuam. Pelaku tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Ia tega menghabisi nyawa pacar sendiri, lantar mengetahui kekasihnya sedang mengandung 3 minggu. Polisi pun berhasil mengungkap pembunuhnya akibat cinta terlarang ini setelah mengotop sejenazah korban. Polisi mengungkapkan, kasus pembunuhan mahasiswa ini terjadi pada Jumat 24 Juli lalu. Korban ditemukan tewas sergantung di salah satu rumah di Perumahan Royal Jempong, Mataram. Awalnya, keluarga enggan untuk mengotopsi korban karena tidak menaruh ceriga jika wanita tersebut adalah korban pembunuhan. Namun, polisi justru melihat kejanggalan dan bersiwa ini. 2017, korban dengan tersangka ini sempat berbicara. Kemudian terjadi perselisihan dan percecokan. Pelaku sempat akan pulang, namun dicegah oleh korban sehingga terjadinya suatu permasalahan dan seccok berakibat tersangka ini melakukan pencegahkan terhadap korban yang berakibat korban ini lemas. Sementara, keluarga korban meminta agar polisi mengusah terus kasus pembunuhan ini. Pasalnya, dalam rekaman CCTV, sebelum pembunuhan, terdapat aktivitas yang melibatkan sejumlah orang. Contohnya seperti CCTV yang tadi di Pak Asar, yang kongresif gas belum disebutkan. Jadi, di situ terdapat ada beberapa orang yang saat di hari Jum'at ya, ada di Jum'at ya, ada di Jum'at ya, ada di Jum'at ya, jadi kami harap semua barang bukti al-budang bukti itu dimaksimalkan agar dapat memberikan citerang dari permasalahan. Atas perbuatannya, pelaku kini teracap hukuman 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainyus melaporkan. Terima kasih.